Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya kita mengecas mobil listrik mobil listrik ini mereknya Kona ya kita perhatikan bagaimana cara mengisi di SPKLU punya nya PLN Hai jadi di sini ada soket ya soket di mobil ini Hai seperti itu Hai ini cara mukanya kita pencet ia akan terbuka Hai yang di atas ini adalah untuk DC yang di bawah untuk AC ya ini yang atas DC yang bawah AC kemudian kita yang di SPKLU nya ya cabut kita kita colok Hai pelan-pelan ya dan kita pakai aplikasi chart-in kita harus download di Playstore chart-in nah disitu kita bisa beli berapa KW yang akan kita beli nah kita scan melalui aplikasi chart-in tersebut Hai kemudian diisi kita mau ngisi misalnya 10kw 10kw nah ini harganya berapa 1kw ya 2400-an ya hai 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 udah diisi 10kw kemudian Hai ini sudah terinisiasi di SPKLU nya ya Hai kemudian kita tinggal tunggu dia masuk ke mobil ya Hai jadi lagi proses Hai sarki charging jana tertulis DC CCS ini sudah konek ini lagi proses charging ya Hai powernya itu naik terus Hai sekarang di 40kw Hai itu ada energinya energi yang tersalur 0,15 itu udah tersalur ya Hai kalau powernya itu 45kw ini posisi charging sana ada tulisan remaining itu maksudnya adalah waktunya ya 28 menit Hai untuk pengisian Hai dari 10kw Hai nih posisi di mobil 49 persen dari kapasitas total 100% ini merk mobilnya adalah Kona Hyundai Hyundai Kona Hai ya ini mobilnya Hai jadi SPKLU ini bermacam-macam ada yang fast charging dan juga ada yang medium ada yang slow kalau yang charging ini 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 fast charging ya jadi ini eh kapasitasnya bisa sampai 87kw yang di tengah itu 87kw Hai tapi aktualnya tergantung dari kapasitas penerimaan di mobilnya sendiri Hai kalau DC memang jauh lebih lebih kuat dayanya dibandingkan dengan eh cas AC Hai saya seperti ini tampilannya kalau di SPKLU ya kalau ini kapasitas yang masih itu 35kw Hai ini posisi lagi charging yang mudah-mudahan dengan adanya mobil listrik ini kita membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga Hai pemanasan global bisa kita cekah kita lihat eh bagaimana di sisi dalam mobil ini seperti ini ini posisi chargingnya seperti itu ya Hai nah ini kelebihan mobil ke TV ini dia tidak mempunyai kenal port jadi memang enggak ada emisi sama sekali di mobil Hai memang ini adalah mobil masa depan kita ya jadi Hai tanpa emisi Hai jangan lupa dukung channel Gus Hydro ini eh dengan cara subscribe like dan komennya Hai semoga bermanfaat untuk kehidupan kita yang lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai